Bulan puasa adalah waktu yang sangat baik bagi Anda orang-orang yang gendut untuk melakukan diet karena melakukan puasa adalah salah satu metode yang paling efektif untuk menurunkan berat badan Tapi sayangnya, jumlah orang-orang yang semakin menggendut setelah melakukan puasa Ramadan selama 30 hari itu jauh lebih banyak Karena itu di video kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana cara melakukan diet pada saat bulan Ramadan Sehingga pada saat mudik nanti, berat badan Anda sudah berkurang dan bentuk tubuh Anda sudah semakin langsing Halo sahabat diet, dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Nika Maharendra dari dietmentoring.com Di channel ini, saya akan berbagi tips-tips bagaimana cara melakukan diet yang sehat, bagaimana cara menurunkan berat badan secara alami, dan bagaimana cara melangsingkan tubuh Tentu berdasarkan pengalaman pribadi ketika saya mendampingi para peserta diet mentoring Sehingga mereka berhasil menurunkan berat badan 4-9 kg dalam waktu 30 hari Tanpa menggunakan obat, tanpa berluarga berat, dan tanpa perlu melakukan diet yang menyiksa Dan karena saat ini kita sudah memasuki bulan puasa Ramadan Jadi kita akan fokus membahas 5 tips bagaimana cara melakukan diet pada saat bulan Ramadan Sehingga berat badan Anda semakin turun, dan pada saat mudik nanti Anda sudah kembali langsing Tapi sebelum kita membahas apa saja tips-tipsnya Pastikan Anda sudah melakukan subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng Agar Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap kali saya memposting video baru Pertama, Anda harus cukup minum air mineral Pada saat kita melakukan puasa, itu artinya dari pagi sampai sore Dari sahur sampai buka, kita tidak mengkonsumsi air putih Kita tidak minum dan kita tidak makan Nah, dalam kondisi seperti itu, maka tubuh kita akan sangat berpotensi untuk mengalami dehidrasi Dan Anda juga akan kehausan Tapi dalam perspektif diet, mengkonsumsi air putih yang cukup Terutama pada saat sahur, itu tidak hanya sekedar agar Anda tidak kehausan Tidak hanya sekedar agar Anda tidak dehidrasi Tapi, pada saat tubuh Anda kurang air putih Maka, metabolisme Anda akan menurun Dan pada saat metabolisme Anda menurun Maka, tubuh Anda tidak akan mampu membakar kalori yang ada di dalam tubuh Anda Terutama kalori dari gula yang masih tersimpan di dalam liver dan juga di dalam otot Anda Dan selama cadangan gula yang masih ada di dalam liver Anda itu tidak kosong, tidak habis Maka selama itu pula, tubuh Anda tidak akan mencari bahan bakar lain Selama itu pula, lemak di dalam badan Anda tidak akan dipecah, tidak akan diubah menjadi energi Itu artinya, lemak di dalam badan Anda tidak akan berkurang Dan kalau lemaknya tidak akan berkurang, maka beras badan Anda tidak akan turun Dan pada saat itu, tubuh Anda tidak akan mengunjung langsir Karena itu, pastikan Anda cukup minum air putih Terutama pada saat sahur Tidaknya Anda mengkonsumsi 4 gelas air mineral Meskipun tidak langsung diminum secara bersamaan Anda bisa mengaturnya, misalnya pada saat bangun Anda langsung minum 1 gelas Setelah itu minum 1 gelas lagi Dan kemudian dilanjutkan sampai terdengar imsa Anda mengkonsumsi 2 gelas lagi Jadi, totalnya adalah 4 gelas air mineral pada saat Anda sahur Yang kedua, Anda juga harus aktif bergerak selama berpuasa Benar memang, dikatakan bahwa tidurnya orang-orang yang berpuasa itu adalah ibadah Tapi itu bukan satu alasan yang membuat Anda harus malas-malasan Anda harus tidur tiduran dari pagi sampai sore Karena itu, pastikan Anda harus aktif bergerak Dan aktif berolahraga di sini bukan dimaksudkan agar Anda melakukan gym Anda berolahraga berat dan lain sebagainya Aktif bergerak di sini bisa Anda lakukan dengan Anda berjalan kaki Bisa Anda melakukan dengan Anda melakukan plank Anda mengangkat dumbbell Anda mengangkat kettlebell Atau juga Anda bisa melakukan body resistance Anda tidak perlu mengatakan bahwa Ah, saya tidak sempat berolahraga Saya tidak punya waktu untuk berolahraga Karena apa? Karena olahraga-olahraga ringan di sini Itu tidak membutuhkan waktu yang lama Mungkin hanya sekitar 5 sampai 15 menit Dan itu semua bisa Anda lakukan di rumah Anda lakukan di kamar Anda lakukan di ruang tamu Atau Anda lakukan sebelum Anda berangkat bekerja Sangat ringan sekali Misalnya Anda melakukan plank Anda melakukan plank 1 menit Anda ulang 3 kali Atau Anda ulang 5 kali Itu artinya hanya 5 menit Anda melakukan olahraga Dan itu sudah lumayan cukup Sangat membantu agar Anda melakukan aktivitas Anda tidak malas-malasan Anda bisa melakukan kettlebell seperti ini Anda tinggal angkat-angkat dengan berbagai macam gerakan Mungkin ini hanya sekitar 10 menit bisa Anda lakukan Atau Anda juga bisa menggunakan dumbbell seperti ini Barbell Bisa Anda lakukan ini di rumah Anda lakukan di halaman depan Anda lakukan di ruang tamu Atau Anda lakukan di kamar juga bisa Dan seperti ini tidak terlalu mahal Yang mungkin sekitar 150 ribu Sudah bisa Anda gunakan Atau Anda juga bisa melakukan body resistant Menggunakan karet Dan itu bisa lakukan sambil Anda bekerja Jujur saya sendiri sering melakukannya Sambil menghadap laptop Atau pada saat saya bekerja Kaki saya saya pasang dengan body resistant Dan saya melakukan berbagai macam gerakan Dan itu tidak mengganggu pekerjaan saya Dan itu juga tidak akan mengganggu pekerjaan Anda Sampai kemudian misalnya Anda dipecat dan lain sebagainya Mengapa aktif bergerak itu penting dilakukan pada saat Anda berpuasa? Tujuannya adalah agar metabolisme Anda juga tidak menurun Pada saat metabolisme Anda aktif Metabolisme Anda bekerja dengan baik Maka tubuh Anda akan secepat mungkin untuk menghabiskan cadangan gula yang ada di dalam liver Anda Sehingga tubuh Anda akan mencari sumber buahan bakar lain Yaitu lemak di dalam badan Anda Pada saat lemak di dalam tubuh Anda dibakar Diubah menjadi energi Maka pada saat itu lemak badan Anda akan berkurang Dan belingkar pinggang Anda akan semakin susut Pinggul Anda akan semakin mengecil dan lain sebagainya Dan kalau itu terjadi selama 30 hari Selama Anda berpuasa Maka pada saat lembaran saya yakin Anda pasti akan sudah langsing Setidaknya Anda bisa turun 5-10 kg Ketiga Anda harus menghindari makanan-makanan yang mengandung banyak gula Sebagian orang mungkin akan mengkomplain dengan mengatakan Loh bukankah adalah sunnah kalau kita berbuka dengan yang manis-manis Padahal itu bukan sunnah Itu adalah bunyi sebuah iklan dari teh botol sosro Sementara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah berbuka dengan air putih Dan 3 biji kurma Karena itu saya anjurkan kepada Anda untuk menghindari minuman-minuman yang manis Seperti teh botol Seperti minuman bersoda Coca-Cola, Fanta, campur, es buah dan lain sebagainya Sebaiknya Anda hindari pada saat Anda berbuka puasa atau pada saat Anda bersahur Mengapa ini dilakukan? Tujuannya adalah agar membuat tubuh Anda bisa berpaling dari sumber bahan bakarnya Kalau Anda berbuka dengan yang manis-manis Maka cadangan gula di liver Anda akan terisi kembali Cadangan gula di otot Anda akan terisi kembali Dan pada saat itu terjadi Maka tubuh Anda akan selalu menjadikan gula sebagai satu-satunya sumber bahan bakar Dan pada saat tubuh Anda masih selalu membakar gula sebagai sumber energi Maka pada saat itu juga Tubuh Anda tidak akan lagi menggunakan lemak badan Anda untuk menjadi energi Itu artinya lemak badan Anda masih utuh Itu artinya berat badan Anda tidak akan turun Dan itu artinya Anda tidak akan langsing Karena itu, jika Anda serius ingin berhasil langsing pada saat lebaran nanti Saya anjurkan, saya sarankan kepada Anda Untuk menghindari makanan-makanan yang bergula pada saat Anda berbuka atau pada saat sahur Kalau misalkan Anda menginginkan makanan yang manis, minuman yang manis Anda bisa menggunakan gula-gula yang tidak mengandung kalori Seperti diabetes sol atau seperti setivia seperti ini Anda bisa menggunakan ini pada saat berbuka dan sahur Karena ini rasanya manis tetapi dia tidak mengandung kalori Keempat, sebaiknya Anda mengurangi makanan-makanan yang tinggi karbohidrat Kebanyakan orang, biasanya kalau berbuka puasa atau sahur Selain makan makanan yang manis-manis Mereka akan mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi karbohidrat Seperti nasi, seperti mie, roti, dan lain sebagainya Walau terkadang mereka mengatakan Saya sudah tidak makan makanan yang manis-manis mas Saya tidak makan makanan yang banyak gulanya Tapi kalau mereka tidak makan bergula Tetapi mereka masih makan makanan yang tinggi karbohidrat Itu adalah sama saja Karena apa? Karena semua jenis karbohidrat pada saat dimakan Di dalam tubuh dia juga akan berubah menjadi gula Jadi pada saat Anda makan nasi Entah itu nasi putih, nasi merah, nasi kuning, nasi hitam, atau nasi pink sekalipun Pada saat dimakan, semuanya juga akan berubah menjadi gula Jadi, kalau Anda menginginkan berat badan Anda turun Anda menginginkan lemak di dalam badan Anda dibakar menjadi energi Anda juga harus menghindari makanan-makanan yang tinggi karbohidrat Karena pada saat Anda makan karbohidrat Maka gula darah Anda akan meningkat Dan pada saat itu, cadangan gula di dalam tubuh Anda juga akan terisi gula Dan gula itu nanti akan dibakar oleh tubuh Anda sebagai sumber bahan bakar Dan itu artinya, tubuh Anda akan menghentikan membakar lemak badan Anda menjadi energi Dan itu artinya, lemak badan Anda tidak akan berkurang Berat badan Anda tidak akan turun dan tubuh Anda tidak akan kembali langsing Justru, kemungkinan besar biasanya, berat badan Anda akan semakin naik, semakin naik Dan pada saat lebaran, Anda justru semakin gendut Dan yang kelima, saya sarankan kepada Anda untuk selalu mengkonsumsi teh hijau atau green tea setelah Anda makan Entah itu makan beruka atau pada saat Anda makan sahur Teh hijau sangat baik, karena di dalam teh hijau terdapat kandungan yang namanya EGCG Dan EGCG itu bisa membantu kalau-kalau pada saat Anda makan Anda tidak sengaja kemasukan karbohidrat atau tidak sengaja kemasukan gula Dan EGCG akan membantu untuk membuat gula Anda tidak melonjak gara-gara Anda Kemasukan karbohidrat atau kemasukan gula secara tidak sengaja Anda boleh mengkonsumsi teh hijau merk apapun Anda bisa menggunakan kepala jenggot Anda juga bisa menggunakan merek sari wangi dan lain sebagainya Apapun mereknya, selama itu pure menggunakan teh hijau Anda boleh menggunakannya Tapi kalau Anda menginginkan teh hijau yang rasanya enak, yang baunya wangi Dan bisa dibikin berbagai macam minuman Saya mengajurkan Anda untuk mengkonsumsi teh hijau EGCG Ini saya sendiri yang buat, saya buat khusus untuk Anda Yang tidak suka dengan teh hijau yang rasanya pahit Yang tidak bisa dibuat berbagai macam minuman Anda bisa mendapatkannya banyak sekali yang jualan ini ya di Tokopedia dan lain sebagainya Oke sobat-sobat sekalian, itulah 5 tips bagaimana cara melakukan diet pada saat bulan puasa Agar Anda bisa langsing Agar pada saat mudik lebaran Anda bisa kembali seksi seperti yang Anda idamkan Tapi sampai disini, saya yakin Anda banyak bertanya dalam hati atau mungkin kepada saya Mas Dika yang dimakan apa kalau begitu? Karena Mas Dika menyarankan untuk menghindari makanan-makanan yang bergula Mas Dika menyarankan untuk menghindari makanan-makanan yang tegikan berhidrat Terus nanti waktu buka kita makan apa? Waktu sahur kita makan apa? Besok saya akan memposting video tentang Apa yang sebaiknya Anda makan yang Anda lakukan pada saat berbuka Dan apa yang Anda makan dan apa yang Anda lakukan pada saat sahur Jadi pastikan Anda sudah melakukan subscribe Agar Anda mendapatkan notifikasi pada saat saya memposting video itu Sampai jumpa di video berikutnya Saya Dika Mahrendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh